Intro Sobat penyintas, sekarang kita menuju ke jembatan Cimedang yang terletak di perbatasan Pangandaran dan Ciamis. Di sini ada kegiatan yang bisa memacu adrenalin dengan melompat dari atas jembatan. Eits bukan melompat untuk bunuh diri ya, melainkan lompat dengan menggunakan tali pengaman namanya Rope Jump. Struktur jembatan Cimedang menjadi lokasi yang pas untuk melakukan kegiatan ekstrim ini. Makanya banyak komunitas outdoor seringkali melakukan kegiatan di sekitar sini. Rope Jump terlihat mirip dengan bungee jumping. Perbedaannya, tali yang dipakai tidak diikatkan ke kaki, melainkan diikat ke pengaman harness yang dikenakan pada tubuh. Sensasinya bikin jantung deg-degan. Sebelum melompat, tarik nafas dulu sobat. Wow, rasanya badan seperti ketinggalan di belakang sobat. Asli deh, seru abis buat dicobain. Sekali melompat, bisa ketagihan. Nah, buat yang gak sanggup terlalu ekstrim, boleh juga cobain yang satu ini nih. Jalan-jalan ke jembatan Ondo Langit yang terletak di Bibir Tebing. Tenang, sama-sama menantang kok. Datang aja ke kawasan desa wisata Sepakung, kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Kalau soal sensasi sih masih sama, ngeri-ngeri sedap, terutama bagi yang fobia ketinggian. Sebelum naik jembatan, pakai tali pengaman, harness, dan helm. Pada saat menuju jembatan, tidak boleh berlari maupun melompat di atas jembatan ini. Terakhir, tali pengaman harus selalu dikaitkan ke kabel yang berada di sisi jembatan, agar tidak terpleset dan jatuh ke bawah. Kalau semuanya sudah safe, kalian boleh jalan-jalan dan foto sambil menikmati pemandangan dari atas jembatan Ondo Langit ini. Sobat, baga belitung juga punya jembatan emas yang bisa dibuka dan ditutup seperti jembatan London Bridge. Terletak di atas aliran sungai Pangkal Balam, kawasan Ketapang, Pangkal Pinang, jembatan emas ini memiliki teknologi bascule, yaitu teknologi dengan sistem buka-tutup. Ternyata, jembatan emas merupakan satu-satunya jembatan buka-tutup yang ada di Indonesia lho. Sobat penyintas, jembatan merupakan salah satu sarana untuk menyeberangi sungai. Namun, bila volume aliran air meningkat, bisa saja menerjang apapun yang berada di atas jembatan. Seperti kejadian yang menimpa sepasang suami istri di Cianjur, Jawa Barat ini. Selasa 7 April 2020, sepasang suami istri asal desa Benjot, desa Gasol, kejamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, terseret arus di aliran sungai Cianjur. Cuaca pada siang itu sedang cerah, sehingga Siti bersama suaminya berniat pergi ke pasar membeli beberapa keperluan rumah tangga dan voucher handphone. Perjalanan ke pasar harus melewati jembatan penghubung antar desa. Akses ini merupakan jalan yang biasa Siti lewati bersama Budi sang suami. Setelah selesai membeli bermacam kebutuhan, mereka hendak kembali ke rumah. Mereka pun berhenti sejenak di atas jembatan penghubung antar desa. Siti yang saat itu sedang berada di atas jembatan menunggu sang suami yang sedang menerima panggilan dari ponselnya. Tiba-tiba saja, terdengar kemuruh aliran sungai yang deras. Lalu dengan cepat, Siti dan suami tersapu luapan air sungai setinggi 2 meter. Siti dan Budi sang suami tidak menyangka kejadian ini akan terjadi karena cuaca saat itu sedang cerah dan tidak terjadi hujan. Bahkan ia tidak punya firasat yang aneh sebelumnya. Namun air bah datang sekejap mata dan menghanyutkan mereka dari atas jembatan. Terbawa arus air bah, Siti terpisah dari Budi suaminya. Ia terseret hingga sejauh 150 meter dari tempatnya menunggu sang suami di atas jembatan. Siti hanya bisa berpegangan pada sebuah pohon bambu kecil di pinggir sungai. Ia mencoba agar tidak tenggelam dan terseret arus air bandang. Karena ada yang ketarik air bandang, satu katanya yang ibu itu kan armar kumus saya, suami saya itu tolong-tolong kan balik gitu-gituan. Tidak ada yang itu udah tahu, udah gede airnya, udah bandang gitu. udah gimana hitam gitu, gak kelihatan orang. Saya juga kalau udah pinggir ke situ, eh, ke pinggir, gak tahu, itu sama gitu. Nggak saya ke pinggir, narik rumput, ke hunjur gitu ya. Itu ada bapak-bapak tuh, langsung nggak saya. Sampai saya dua jam di situ. Hampir dua jam antara hidup dan mati, Siti berusaha melawan derasnya air bah. Dibantu warga sekitar, akhirnya ia berhasil naik dari tepian arus sungai. Namun setelah berhasil diselamatkan, ia tidak dapat menemukan keberadaan sang suami. Hanya derasnya air hitam, luapan air sungai yang bisa dilihatnya. Saya mau nyariin lagi ke situ, saya pada tarik-tarik. Nggak, jangan, jangan, katanya. Udah ada di sana, katanya. Menurut suaminya, ah, enggak, bohong, bohong, saya sama, jangan saya. Tentangnya ketarik air bandang, sama, jangan saya. Saya udah dua jam di situ. Saat itu, Siti Maisaro tidak dapat menemukan Budi. Bahkan harapan untuk menemukan jasadnya pun tidak bisa terwujud. Selama dua hari, Tim Sar dibantu pihak kepolisian Cugenang melakukan pencarian. Budi, suami Siti Maisaro akhirnya berhasil ditemukan di muara sungai Cianjur. Namun dalam kondisi yang mengenaskan dan sudah tidak bernyawa. Ya Allah, rusak aja. Rusak ininya. Ininya nggak ada botak. Ininya ada sebelah. Tiga belah gitu ya. Belah. Basu marah, rontok itu udah, udah kena air ya, udah bengkak. Di rumah sakit aja. Siti tidak kuasa menahan rasa sedih dan tangisan melihat jenazah sang suami. Terbayang lagi olehnya saat mereka berdua tersapu air bah dari atas jembatan. Setelah dua hari pencarian, hanya bisa memandangi jasad sang suami yang berada di hadapannya. Ia berusaha tegar mengikhlaskan kepergian suaminya. Saya juga nggak makan, nggak apa. Belum ketemu juga tuh. Dua hari, dua malam tuh. Saya sampai jerit-jerit juga di rumah. Ya bukan, saya nggak, itu apa namanya tuh. Belum ketemu. Ya Allah, Ya Rabbi. Kini Siti bersama anak laki-lakinya yang berusia 18 tahun hanya mampu mendoakan agar budi sang suami dapat tenang di alam kubur. Terima kasih.